Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi di channel pejuang ciri 05 ya jadi di sore ini saya lagi berada di kandang ya ini masih baru kandangnya teman-teman lagi proses pembuatan ya Nah ini adalah jenis ekor lidi ya untuk betinanya ini ada permasalahan yang enggak tahu badannya kurus dan untuk nafsu pakan itu berkurang ya jadi saya akan menjelaskan apa yang ditampilkan di thumbnail ya ini adalah ciri-ciri badan yang bagus untuk ayam hias ekor lidi ya mulai dari kepala sama sayap juga paha kaki untuk sayap nah ini kan melebihi dari badan maksudnya tingginya itu melebihi dari badan ya kayak tegak gitu untuk ekor ini masih belum tuntas nah inilah ciri-ciri badan yang bagus untuk ayam hias ekor lidi ya tapi untuk betinanya jangan dinilai ini karena ada permasalahan ya tubuhnya itu mengering dan nafsu makan itu berkurang ya ini untuk kepala ini sangat bagus untuk ayam hias ekor lidi dan paruhnya juga sangat bagus ya ini kalau nggak salah sekarang usia 11 bulanan ya untuk betinanya ini belum punya anekan ya bertelur satu cuman telurnya rusak bertelur satu biji cuman telurnya itu rusak kalau untuk ekor nggak ada yang bata ya tapi belum tuntas oke teman-teman hanya itu yang saya sampaikan ya salam sejahtera salam satu hobi salam dari Madura Sampang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh